Intro Presiden Jokowi Dodo meresmikan pengoperasian kolam regulasi NIPA-NIPA yang sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kolam regulasi ini dibangun sejak tahun 2016 lalu dengan memakan anggaran sebesar Rp320 miliar. Pembangunan kolam ini bertujuan untuk mengurangi banjir yang sering terjadi di kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Talo bagian Hilir. Presiden berharap pembangunan infrastruktur ini dapat mendukung dan bermanfaat untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga akan melakukan normalisasi Sungai Talo dan membangun tanggul sepanjang 3 km pada tahun 2022 mendatang. Hari ini kita resmikan, kita operasikan, karena telah selesai dibangun selama 5 tahun yaitu kolam regulasi NIPA-NIPA. Ini adalah kolam untuk pengaturan air, pengaturan terutama banjir dan kenangan yang ada di kota Makassar. Jadi lokasi kolam regulasi ini ada di tiga wilayah, di Maros, kemudian di Makassar sedikit, kemudian di Goa juga sedikit. Terima kasih telah menonton!